Ini anak gue yang 14 tahun 14 tahun dia yang SMP Valentine kemarin dikasih bunga Gimana tuh perasaannya Cik? Mereka seharian di rumah capek ngurusin rumah Ngurusin anak gitu Kalau kita tambahin beban itu Ya sulit, tinggal bagaimana kita Nyari aja bahwa begitu sampe Rumah ngeliat dia Ya kita harus anggap dia cantik Iya bener, banyak ilmu yang lo ambil Dia follow gue kok Oh iya iya Gue blok Kejar Kejar setoramu Kejar Lakukan Dengan bahagia Penuh tawa Semoga Delamu Mendapatkan Terima kasih Yang selalu ngikutin Tua kreasi Hari ini kita akan jemput Udah ada asbak Udah ada asbak Ini asbak Wih Oh jadi disini biar gak kena orang belakang Keren Mantap Kemarin Arif Muhammad nyari seatbel disini Sorry Arif Lu naik angkot Bukan naik alfar Nih hari ini kita jemput bapak kita dulu nih Anak muda mulu Hari ini kita Bang Silahkan Anjay lagunya Lagunya lagu siapa ini Lagu siapa Gatau puter aja dulu Ininya beneran angkot ya Angkot Baru dimodit nih baru seminggu Awalnya mau caur jing Didorong katanya ya Didorong ya Oh Udah gue ganti Akinya Aki mobil biasa ternyata Gak bisa Aki angkot kalo dikasih Ini Emang ada aki angkot? Ya aki carry gitu Oh Aki angkot ya Aki angkot Kemarin akinya dua Mesti didorong sing Aki-aki Ya Gitu ya kalo main sama Cing update aja Cing Ya Nih kita Rokok dulu dah Rokok kita sama Ini Rokok-rokok gue dapet Dari Produk Sin namanya Produk Sin? Ya hairball Jadi rasa tumbuh-tumbuhan Hairball Kalo rasa Thai hairball Hahaha 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 Khus Ya Allah Iya 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 Kenapa Cing ganti rokok hairball Cing? Karena menurut gue ini Tidak membuat sesek ya Hmm Gak membuat sesek Kalo ngerokok yang Malboro tuh Gue ada sesek-seseknya Nah kalo ini gak Kayaknya gak deh Dan Jadi kurang Gue ngerokok kan Malboro bisa tinggal bungkus Gue sehari Iya 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 Ngerokok ini jadi tinggal sebungkus Setelah gue perhatikan Cuman karena diganti aja ya Hahaha Hahaha Iya tapi panjang banget Panjang nih Apa gak bisa buat nongkrong ini Oh gitu Kalo buat nunggu-nunggu Suting gue tuh Masih ngerokok Malboro Kalo ini udah buat nyantai-nyantai dah Tapi halus nih Halus? Sumpah Gue kayaknya Pindah rokok kesini Sumpah Gara-gara Cing Abel Tapi aneh banget gitu Kita diliatin orang Panjang banget ya Rokok orang Makanya kalo buat nongkrong Masih agak gimana gitu Jangan buat dirumah Iya 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 Tapi kayak lintingan Wiz Khalifa gue liat tadi Gini banget ya Gue tuh pernah dikasih kayak gini juga tapi gak sepanjang ini Cing Terus si Ebel apa gak sih? Terus gue lagi nge-ban kan di Jakbar Ya rekam Kata netizen itu Gelek Gila berani banget Warnanya gini juga Warnanya gini juga Oh gini juga Kaga temen-temen Gak sembarangan kita Sendunyi-sembunyi Off-cam, off-cam Cing kita bakal ngobrol nih setengah jam ke depan Oke Gak lama-lama ini diangkut Masalahnya Gue bro kepanasan kalo diangkut Cing kita bahas percintaan aja deh Cing Waduh Kalo narkoboy gue liat Udah mendunia tuh cerita narkoboy lu Udah gak perlu ditanyain lagi Iya Ini percintaan Lu tuh cinlok gak sih sama Mawadede? 10 tahun bersama Masa gak ada perasaan Gue tuh sama Mawadede tuh bedanya 20 tahun Iya Jadi Begitu Begitu Acara itu ada Cokap gue pas meninggal Jadi mungkin cintanya cinta kepada ibu lah Cinta kepada ibu ya Iya Oke Banyak apa ya Dari Dari dulu yang gak mau dengerin orang ngomong gitu Maksudnya ada orang nasehatin apaan sih namanya kita So-soan lah gitu ya Iya Tapi kalo sama Mawadede Kayaknya gue lebih nerima dah Di Diomongin Oh iya iya Dinasehatin gitu ya Lebih ke ibu ya Lebih ke ibu Cinta kepada ibu Tapi kan ada orang yang Odykus Kompleks ya Gue tau lagi orangnya Tapi kalo sama Mawadede sih Tidak mengerti Bisakah anda mengatakannya lagi dengan piano lain Ini apa ini Dimatiin Sorry 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 cing Dimatiin aja cing Emang suka ganggu nih cing Pak akum lah Belinya 300 ribu Matiin aja dah Gak ngerti lagi Gak ngerti lagi Gak ngerti lagi Iya 300 ribu bisa voice comment Cuman dia gak ngerti semua Setiap disuruh gak ngerti Kalo yang sejuta mungkin ada Iya 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 Tapi cing Kalo percintaan lu tuh Pacaran awal tuh kapan cing SMA gue Gue SMA SMA dan Lama Kayaknya gue 9 tahun gue pacaran trans Wish SMA 9 tahun Dari 86 lah Hampir 96 Hampir 10 tahun lah berarti Pertama kali Mengenal cinta ya itu Malah Maksudnya Gak jadi istri ya Gak jadi Kenapa Kenapa tuh alesannya tuh Kayaknya banyak ya Yang kayak gitu Lebih banyak yang Gak jadi ya Karena lama gitu Terus akhirnya gak jadi gitu Iya Biasanya kan lama Itu dimulai dari muda ya Iya betul Dari muda dari SMA Pada saat kita ngerasa Kita udah gede udah bisa Cari pendamping hidup SMA Kan kayak anak pitik banget kan Iya Pasti ada penolakan dari orang tua kan Iya Pasti gak disetujuin lah Anak-anak pacaran SMA Jadi Menurut gue orang yang lama itu Karena udah kehabisan Kehabisan target Pras Dan energi juga ya Iya Jadi targetnya tuh udah terlampauin satu-satu Kayaknya tuh Udah gak ada target yang mau disampain lah Kayak misalnya gue waktu itu gak disetujuin Target gue tuh sampe orang tuanya Nerima Jadi begitu gue udah kelar kuliah Mantan gue kelar kuliah Habis itu begitu Begitu ada konflik dikit Gampang banget Pecah Karena udah tujuan bersamanya untuk Nundukin orang tua udah kelar Terus Selesain kuliah sama-sama udah kelar Jadi begitu udah gak ada sesuatu lagi Gampang Gampang pecah Kalau menurut gue orang yang Kelamaan pacaran kayak begitu Tujuh tahun Delapan tahun tuh kayaknya Gue hampir jarang Ngeliat orang yang Akhirnya sampe kawin Jarang? Iya bener-bener Katanya sih memang Kalau udah kelewat tujuh tahun Kemungkinan besar Tidak akan kawin Wiss Iya tuh Temen gue ada beberapa yang begitu tuh Akhirnya Beberapa temen gue juga kayak begitu Siapa yang nembak pertama Cik? Itu dulu PDKTnya gimana Cik? Dulu masih surat-suratan loh Surat-suratan? Iya Jadi dia duduk di depan gue nih Jadi gue ngasih surat Tiap hari bikin surat Gitu ya surat-suratan dulu yang tiga Iya Terima surat dari dia deg-degan Iya Tapi kadang-kadang Beban juga kan Kita harus ganti-gantian kan Iya 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 Dia ngasih surat nih Hari ini Gue baca malem Besok pagi gue harus bales Nah ini nih Permasalahan ini nih Nih gigi satunya selalu gak mau masuk Turang diludahin Nah Surat-suratin tuh Nembaknya lewat surat? Kayaknya gak pake nembak dah dulu deh Udah jalan gitu aja Jalan gitu aja Wee Anjay Tapi karena udah surat-suratan Kayaknya Kayaknya dulu gampang banget dah Kalau begitu kita kasih surat Dia bales Terus tanpa ada penolakan Kayaknya dia mau Kalau menurut gue ya Tinggal gitu aja Kalau orang gak mau kan pasti Dibales udah gak usah suratin gue lagi gitu Kita bisa liat dia suka sama kita Tergantung dia bales apa enggak? Iya Oh begitu jaman dulu Jaman dulu iya lah Lapan berapa sih? Lapan berapa sih? Lapan enam anjir Lapa ya? Lapan enam Putus selagi jaman gue mabok-mabok banget tuh Oh Artinya Dia tau tapi? Dia tau Tau semua gitu Cuman ya mungkin akhirnya Keputusan yang gue ambil itu Sedikit Banyak dipengaruhi oleh Mabok Jadinya mungkin kalau gue bisa tenangan bikin Mungkin terus berlanjut kali ya Oh Gitu Jadi lu emosional Emosional gitu Mungkin ya Mungkin ya Mungkin dia juga udah Udah bosen juga kali Iya 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 Lu kan slang banget nih Dulu Iya Lu gondrong gak sih? Gondrong tiga grip Gondrong tiga grip Gondrong tiga grip itu gimana tuh? Bisa aja cuman main gitar CFG doang Gondrong tiga grip Gondrong doang main gitar tiga grip lu ah Gitu Kan tadi yang pertama Kalau pacaran berapa kali sih? Gue pacaran sedikit gue Yang pertama Terus Yang kedua Habis itu punya pacar lagi Punya pacar lagi Yang jadi istri Itu aja ngitung Katanya dikit Satu dua tiga Habis itu kayaknya gue langsung pacaran Sampai yang jadi istri Oh Jadi istri kan gue married juga dua kali nih Iya 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 Yang pertama Yang setelah pacaran itu gue Pacaran lagi dan itu jadi istri Tapi Bubar juga Berapa lama yang itu Cing? Pacarannya dari Sembilan Enam Udah sembilan tujuan Sembilan tujuh Sampai sembilan sembilan married Dua ribunya Cere Laman pacarannya ya? Setahun dong Cik? Kayak temen gue di rehab Tak tahunya dua bulan Ke gap di rehab dua tahun Kan ada temen gue lo belum ngerasain saka udah di rehab Ya Kalau wanita Cing Ya Nih buat Para pemuda-pemuda Iya 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 kan Godaan tersulit tuh sebenernya Malah wanita ya Iya 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 Apalagi sekarang kan banyak tuh kasus-kasus gara-gara berawal dari Apa ya Fitnah dari wanita Wanita Bener ya Kayak yang kemarin tuh Iya Ya kan cewek Dah dua nih kasusnya di Indonesia lagi begitu tuh Nah tapi permasalahannya Pras Itu anak-anak muda itu Susah dibilangin Gak bakal bisa Maksudnya Setelah gue merasakan Gue pernah bucin segitunya gitu Iya Dan tidak dengerin omongan orang tua Lo pernah bucin juga Cik? Nah 9 tahun bucin banget gue Ya Mario curhat-curhatan masalah gak bucin Ya Mario Kalau jadiin udah perpustakaan Iya Gue tuh bucin sampe kayak Foto nya dia Gue bikin album sendiri Terus Karena gue dulu siaran radio Sering banget Apa namanya Bikinin rekaman Yang Lagu-lagunya itu berdasarkan Namanya dia gitu Ya iya 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 Misalnya namanya Sari gitu Lagu pertama yang depannya S Gitu Gitu As with love Gila ya Bucin juga Cik ambil Gue vlog sebenernya Bukan bucin ya Iya 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 Ah, sejuta Gila sih Itu tuh cewe lah ya Yang bikin kita bisa gila Lain narkoba Emang adiksinya hampir sama Adiksinya Kalau cinta itu kan Karena kita bawa perasaan ya Semua segala sesuatu Kalau kita pake logika Sebenernya gampang, misalnya cewe udah mulai Larang-larang kan Logikanya harusnya udah tinggalin untuk cewe Harusnya begitu ya sih? Begitu perasaan ada Ya, kalah Jadi ya bucin itulah namanya Gitu Wokil nih masalah percintaan Dengan bapak-bapak kita nih Gue jarang nih ngomongin ini sama bokap gue Karena bokap gue kalau jatuh cinta gak bisa diomongin Jatuh cinta memang Bikin orang Logikanya jadi tertutup lah Iya cing Logikanya tertutup Karena banyak Lebih banyak bermain perasaan Cing, gimana caranya cing? Maksudnya Terkadang kan godaan tuh banyak Apalagi di dunia entertain ya Iya kan? Ada aja Kadang kita udah Astagfirullah Dia balik lagi Alhamdulillah Apa tuh solusinya cing? Biar bisa terlepas dari hal-hal Jadi haus mama Eh gara-gara haus kayak gitu tuh Cewek jadi takut ya cing Ntar gue dingajiin lagi Terus saya ngebilangin ya Mungkin memang itu Apa ya Semakin banyak yang lo pertaruhkan Mungkin itu yang bisa jadi Apa namanya Sesuatu yang Kayak misalnya gini Kalau misalnya baru ya Baru kita Berumah tangga Kan yang Pengorbanan kita juga Misalnya 2 tahun 3 tahun ya segitu Iya Nah semakin lama Lo berkorban untuk sebuah hubungan Nanti lo akan semakin sayang Untuk Bikin itu bubar gitu Tanpa sesuatu yang Misalnya kan kalau misalnya kita sama cewek Ada yang memang orang ini seneng cewek Tanpa harus ada masalah sama pasangan Ada orang yang Memang karena bermasalah sama pasangan Dia cari cewek lain Iya 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 Nah kalau kita Peladaannya begitu Peladaannya begitu Nah kalau kita Maksudnya gak ada apa-apa sama Sama pasangan kita Yang bisa kita jadiin Apa rem kita ya Iya pertaruhan dari pengorbanan kita selama ini Benar Benar Nah kalau seorangnya baru 2-3 tahun 4 tahun 5 tahun Makanya katanya 5 tahun tuh Masa-masa Masa-masa goyang banget Betul Karena untuk Sebuah pengorbanan 5 tahun masih terlalu Sedikit Masih ah Gak apa-apa lah gue masih sebentar Iya iya Bisa mau mulai yang baru gitu Iya 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 Nah pertaruhan itu mungkin yang harus di Yang harus jadi rem kita Jadi benteng kita gitu Tapi lo setuju gak Cing Yang 5 tahun itu lagi masal-masa goyang? Gue setuju sih Setuju Apalagi Setuju banget Soho kayak kita Benar Benar Ini bukan masalah cewek aja ya Egonya Apapun Berumah tangga 5 tahun itu Seberapapun lama lo pacaran ya Begitu berumah tangga pasti ada hal-hal yang Hal-hal yang baru lo tau Iya Hal-hal yang baru kita keluarin Iya 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 Bukan cuma perempuannya aja Kitanya pun akhirnya Baru Baru ngeluarin Aslinya kita gitu Nah di 5 tahun ini Biasanya punya anak 1 Iya Atau 2 Iya Perhatian tuh kebagi Iya iya Istri kayaknya udah mulai Kurang perhatiannya Karena dia harus Harus ada sesuatu yang Memang dapet porsi lebih gitu Nah kita nya sebagai cowok Kadang-kadang egois gitu Iya Peluh gak kayak dulu lagi Kayak gak kayak dulu lagi Dan Kadang-kadang Begitu karena kita ngeliat cewek Baru Akhirnya mulai tuh kita cari-cari Kesalahan Iya iya Untuk melakukan Justifikasi atas Tindakan kita Berali Iya iya Setuju Relate banget ya Hah? Enggak gue udah lewat Gue udah 8 tahun Zadik Takapnya emang 5 tahun Luar biar belum Cua belas Luar Wah gila Gila Pacaran gue cuma 4 tahun Zadik Yang kasihan tuh udah keling tuh Udah 17 tahun Kayaknya disini kita undang Udah keling deh Lu udah nonton Ching update belum Katanya kalo lewat tuh Susah link Hati-hati lah link Tinggal duluan Mana yang sadar ya Ya akhirnya biasanya Lewat dari masa 5 tahun itu Malah makin mesra Iya Kalo gue sih Saling mengerti Saling mengerti dan Apa ya namanya Toleransi kita juga semakin gede Makin gede Toleransinya Semakin banyak hal-hal yang dulu kita tuntut sama istri ya Kalo gue ya Maksudnya sekarang Ya gak Gak bisa juga kita dapetin kayak gitu Misalnya Kan idealnya Kita pulang Pulang kerja Istri udah nyambut dengan cantik Itu kayaknya udah Udah gak bisa Udah gak bisa kita tuntut gitu Mereka seharian di rumah capek ngurusin rumah Ngurusin anak gitu Kalo kita tambahin beban itu Ya sulit Tinggal bagaimana kita Nyari aja bahwa begitu sampe Rumah ngeliat dia Ya kita harus anggap dia cantik gitu Iya bener Jangan dituntut dari si Perempuannya terus gitu Is bagus banget deh Jika abdel 2023 Jangan selalu menuntut Iya 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 Maksudnya ya kita sendiri Kau dulu kita ngeliat dia apa aja juga cantik kan Iya 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 kenapa sekarang kau jadi bisa berubah Kan itu cuma rasa yang berubah Iya Tinggal kita olah lagi rasa itu gimana supaya ngeliat Dia tetap cantik di mata kita gitu Iya iya Gue baru sadar ternyata Sudah beristri 5 tahun ya Ternyata yang kita bahas Maksudnya yang kita cari itu bukan hanya seks gitu Iya iya Tapi perhatian Iya iya Kalo seks cantik Berapa banyak orang cantik yang keren Iya iya Gitu Iya iya Berapa kaya Berapa banyak Bill Gates cerai Jadi memang beneran Walaupun terlihat klise Tapi emang itu bukan Bukan itu Perekat hubungan suami istri gitu Iya 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 Komunikasi saling Saling mengerti Lu kapan terakhir WA Love you Ma Wah itu gua kadang Kalo WA tuh jarang ya Maksudnya tiap Sebelum tidur Nah oke Sebelum tidur tuh Karena ada Hal-hal kecil itu ya Walaupun udah 8 tahun Masih aja nanya Kamu sayang gak sih sama aku Kayaknya hal-hal Hal-hal yang seperti Tapi lu masih gencing Gue masih Masih Itu tuh Masih love you love you-an Iya masih gua WA pun sebenarnya masih Iya 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 Kadang tapi itu energi loh Harus ada hal seperti itu Harus ada Kan gue denger dari siapa ya Kayak percintaan itu kayak Kita nuangin bir Atau Coca-Cola ke dalam gelas Di awal itu Percikan banyak-banyak gitu Tapi kalau lo diemin ya udah andem Nah gimana caranya Supaya itu tetap ada Ada percikan-percikannya Gitu Tambahin kerating deng ya Biar jantungnya kenceng Sadik 2 tahun married Diem aja dia Padahal dia punya banyak pertanyaan Wah berat ternyata Amani orang kedua Baru 2 tahun Kayaknya kalau Kalau kita harus menuntut istri Terus Dengan apa ya Dengan budaya kita yang nganggep bahwa istri harus Ikut suami Itu sih boleh untuk hal-hal yang sangat Prinsipil Sangat urgent Rumah tangga kita mau dibawa kemana Kayaknya itu memang kita sebagai laki-laki yang harus Yang harus ngambil keputusan Cuma dalam pola hubungan Kayaknya Kayaknya harus saling Saling diskusi dia kan Ada Kisahnya Umar bin Hatab nih Mungkin udah pada denger Tapi ini menurut gue bagus banget Jadi ada Ada orang pengen ngadu nih Istrinya tuh Cerewat banget Di jaman itu Terus Mau ngadu ke Kalifah Ke rumahnya nih Pas sampai depan rumahnya Dia dengerin Sayyidina Umar lagi dimarahin sama bininya Cerewat banget bininya gitu Padahal ini orang datang pengen ngadu Bini gue cerewet banget gitu Akhirnya gue salah ngadu Jadi mau pulang Dengeran sama Umar bin Hatab Dipanggil mau ngapain Tadi saya mau ngadu sebenernya Istri saya cerewet banget Tapi saya denger Sayyidina juga lagi dimarah-marahin Kok bisa berlaku seperti itu Sayyidina Umar itu Kalau lagi ada di satu tempat Setan lewat aja muter setan gitu Saking Apa ya namanya Kue manang gitu Nah Sayyidina Umar tuh bilang Gimana mungkin gue bisa marah sama orang Yang udah melayani gue Sedemikian lama Udah mengurus anak gue sedemikian lama Udah membuat gue nyaman di rumah Setelah gue capek di luar Gimana mungkin gue bisa marah juga sama orang itu Itu sekaliber Umar Kita kan gak ada satu persennya Umar bin Hatab Jadi memang kayaknya Kita sebagai laki-laki harus Nurunin ego Iya bener Nurunin ego Gak usah Kayak Ngomongin aja Dijudisin dikit aja dulu kita kerasa Lo duraka lo jadi Istri Melawan lo Kayaknya enggak dah Gimana kita Meresponnya aja gitu Iya betul Kita berapa sering juga Menjudisin istri Tapi istri tidak punya hak kayaknya untuk bilang Oh lo suami duraka lo Kayaknya enggak ada hak gitu Sedemikian Besarnya tuh Apa namanya ya Istri menurunkan ego Supaya Supaya tetap berjalan lancar gitu Gak ada salahnya kita sebagai Laki Bagi suami juga Turunin ego Gitu Iya 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 Betul Gimana menurut Teddy Minna Di belakang ada Pak TN Ya sih Bang Pak Pak TN Angkot Istri-istri ya Pak Aduh ya Allah Masih di pas Ya Pak Allah Gue sih diem ya Tapi gue ngomong gini bukan berarti gue akan langgeng Pasti 100% ya Tetap ada kan ujian-ujian Kita gak tau ada ujian apa di depan Cuman Paling gak Gue tuh sekarang Karena usia kali Lu semakin nambah ini pasti akan Akan ada insight-insight baru Mudah-mudahan Kalaupun ada rintangan Kita bisa lewatin Dengan insight yang kita dapet Iya betul Gue sih sama istri tuh Biasanya kalo berantem Gak pernah lewat sehari tuh Mending langsung dibicarain Mau lu apa Mau gue begini Nah tapi kadang Ada istri yang Gak modelnya begitu Kalo kita lagi berantem Lu kasih gue waktu dong Untuk tenangin diri Nah Tergantung kitanya juga nih Mungkin istri lu memang Klop Ada masalah Selesain sekarang Tapi ada istri yang Kalo lagi ada masalah Lu kasih gue waktu dulu lah Untuk tenangin diri Ngambek dulu dia Ngambek dulu sehari Gua hari Ini masa lalu ya cinget Hahaha 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 Ya kalo istri Kalau istri gue Misalnya lagi ada konflik Iya Udah Dia cabut Dulu Gue kejar tuh Ah ini selesai nih Gitu Oh Kalo sekarang Ya udah mungkin dia memang perlu waktu Dia mau kabur kemana juga sih Gak bakal keluar rumah juga Ada di rumah terus gitu Jadi Iya semakin bijak aja Kita memilih Cara penyelesaian Sesuai dengan Karakter istri Wah saling mengenal Karakter ya Iya Kalo enggak tuh bisa berabe Terus Cinggabdel sama istrinya itu dari Cinggabdel udah di entertainment juga Udah udah Tapi Belum di TV Artinya Artinya Dia pun merasakan Perjuangan Perjuangan bareng Gue sama istri yang ini tuh Bareng Maksudnya ada masa-masa gue nebeng hidup sama dia gitu Oh iya cinget Ke kantornya dia Gitu Untuk makan siang bareng Gitu Pulang jemput Pake tander Tapi isin bensin ya Gitu Oh motor tander dulu Tander aja Emang bapak-bapak lama banget ini Mau beli tiger gak mampu kan Tander lah Tander juga Gugit Oh sempet begitu ya cing ya Iya Jadi Ya gak menyamakan semua Itu kan cuman Takdirannya yang nentuin Lo ketemunya sama istri lo kapan gitu Iya Nah gue ketemu sama istri gue Waktu gue juga belum di Belum di Kondisi gue jauh dari Dari sekarang gitu Jadi artinya gue Berjuang bareng Sama Sama Istri Istri ya Anak berapa cing? Anak dua Dari yang pertama satu Oh Tiga jadi anak dua Yang paling gede Umur berapa? Umur 22 sekarang Yang kedua Umur 14 Yang ketiga umur 9 22 cing Iya 22 Wow Cewek cowok cing Cewek semua Wiss Stres gak cing? Ini anak gue yang 14 tahun 14 tahun jadi yang SMP Valentine kemarin dikasih bunga Gimana tuh perasaan ya cing? Gimana ya? Gimana ya? Itu dia ngadu atau ketahuan? Ketahuan Oh Ketahuan sama Sama Apa istri gue Terus? Dilaporin Anaknya tuh dikasih bunga Terus Gue langsung Samperin cowoknya Dikasih panselin Akhirnya gue udah bilang Sama anak gue Pokoknya Buya gak mau ada yang dirahsiain Oh Buya nih? Dipanggil Buya Wih gogi Tadi yo panggil Daddy Masa Manggil emaknya Mizuara Bisa Dukun Bisa Dores Iya Gue bilang Buya gak mau ada yang dirahsiain Jadi lo ngomong aja Kalaupun nanti Ada cowok yang dateng Mau ngajak Nonton gitu Buya persilakan Tapi Buya ikut Tapi itu Hal yang baru gue rasain Sebagai Sebagai seorang bapak Merasakan ada Anaknya yang di Yang ditaksir cowok Ini gue pernah ngobrol sama Sama kakak gue nih Mengenai pengalaman pertama dia Kedatengan cowok Di rumahnya Untuk ngapelin Anaknya Itu kita Yang salah tingkap Bener Gue aja ya Adek gue nih Bawa cowok dia ke rumah Salah tingkap gue Terus dianya yang nanya-nanya gue Eh anjing gue nih kos loh Gue ditanya-tanya Jadi bego gue Jadi itu pengalaman pertama Dan Iya itu yang bikin kita Salah tingkah Mungkin Mungkin karena kita pengen kelihatan asik Iya Pengen kelihatan asik Cuman mungkin Sekarang caranya beda lah Sama yang dulu Jadi bapak kita Ibu kita tuh Apa Ngerespon hubungan Kita yang pertama kali sama cewa Atau cowok tuh Mungkin lebih banyak cemberut Gak setujunya dulu kan Iya Kayaknya itu Udah gak kepake sekarang Iya Harus ngeblend Iya Harus ngeblend Jadi kan Lo kenal juga belum Sama anak itu Lo udah ngejudge duluan Cuma karena Mungkin cemburu Ini anak udah perhatiannya Udah berkurang Lo ada rasa cemburu gitu Aduh 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 Pedih ya cik Pedih Aduh gak dijawab sama anak Lo pedih Contoh yang dua Tapi dia online Iya Gak dijawab Udah gitu Sama anak Kita tuh Ego kita bakal turun Misalnya Nyuruh sholat ya Iya Gue tengok nih Ke kamar Ada Sajadah Udah di ini Udah sholat belum Udah Padahal itu Modus gue jaman dulu Iya ya Gelar aja Kita udah kata Mau dibasa-basain mukanya doang Keluar Biar keliatan wudu Iya kan Tapi sholat juga Enggak Aduh Iya ya Berbalik akhirnya Berbalik Wah ini yang dulu Derasakan sama bokap gue Berarti bokap gue sebenernya Tau lah Gue kagak sholat Gitu Tapi gimana Ngeresponnya kan Jangan di respon Kayak dulu Bokap gue ngerespon Mungkin dia cemberut Kayak ini Iya Bener lo udah sholat Kalau gak sholat Lo bohongnya dua kali Iya kan Dosa aja dua kali Dosa gak sholat Dosa bohong Gitu Maksudnya di Di omongin aja Gitu Iya betul Enggak Enggak Betul Gue ada yang nyutup Mari pak Kalau buat yang belum Nemu jodohnya nih Cing Misalnya ini Mentalnya udah pengen nikah Gitu Cing Iya Cuman susah banget Kayaknya nemu jodoh Ke berbagai cara Gitu Udah Kedukun belum Paling susah sih sebenernya Cewek sih Iya iya Jodoh itu kalau menurut gue Memang Memang persilangan Nasib dua orang Semakin banyak kita bergerak Semakin mungkin kita Menemuin persilangan Sama hidup orang lain Standart yang Kayaknya banyak juga Yang dibilang Gue standart Gaya tinggi-tinggi banget Tapi jodoh Juga gak dapet Gitu Iya 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 Banyak yang bilang Gitu kan Ya mungkin Belum bersilangan aja Sama Sama kehidupan orang lain Belum ketemu aja Belum ketemu aja Pasti ada Tapi harus ada usaha Harus ada usaha Mungkin jodoh ketemu Sendiri gak mungkin Datang sendiri Emang harus kita yang ngulik Kayak rejeki harus kita Kita jemput sebenernya Kita jemput Rejeki tuh berserakan sebenernya Bukan mencari lagi Kita jemput Kita udah Udah dijatahin rejeki kita Cuma kita tuh gak tau Dimana nih Nah tugasnya kita bergerak Gue percaya juga sama jodoh Kayak gitu Jodoh gue ketemu sama ini aja Terus Gak diperkirak Gak Gak Ya kayak cerita-cerita Gak diprediksi Gak diprediksi Kayak si detron sih Lebih Kepresidik gitu Bikin klub motor Rawan dari prediksi Presidik Jujur Iya jujur ya Sidik Cing balik lagi ke anak deh Udah ketemu belum? Sama? Sama pacarnya? Dia udah pernah kerumah Tapi Tapi Lu gak mau turun Tapi Kayaknya waktu itu Dia masih PDKTan tuh Kalau sekarang kayaknya udah Udah mulai ini Gue Ya Tapi belum ketemu ya? Belum ketemu Ditonjok Enggak Karena gue itu Sering Korang-korangnya itu lewat zoom Sama temen-temennya Gue lumayan sering diajak Gue ini anak-anak pengen Say hi Jadi Ngetin power bapak Jadi gue langsung Ah gue Siapin pacarin apa ya Biar dibilang bapak asik Gitu Banyak ilmu yang lo ambil Dia follow gue kok Tapi kalau lo follow Gue blok Gue follow juga Gue tuh Sebisa mungkin Memfollow semua temen-temen Anak gue yang Yang sering berinteraksi Untuk follow Enggak apa ya Ya untuk tau doang Gak sampai komen-komen Dilihatin aja Dilihatin aja Oh ini anak lagi begini Kayaknya Biar kita yang harus Adaptasilah sama kehidupan yang sekarang Betul Oke hari ini temen-temen Sebanyak ini tamu ya Ini nih yang paling banyak masukan nih Bukan hanya ngonten gue Di rumah gue renungi nih Gue anak gue cowo dua-duanya Udah tau gue bajingan yang terdah Ini justru nanti temennya Anak lo nih Yang bapak ibunya khawatir kayak gue Iya ya Tuh bapaknya gondrong Gimana hidup lu ntar Terima kasih Cing Abdel Oke sama-sama Sehat selalu Cing Abdel Sehat selalu Oke luar biasa Turun ya udah nyampe nih Udah nyampe nih Ya oke Makasih ya Ya sama-sama Pak Teddy turun juga Pak Teddy Mau sidang ya Makasih Gokil temen-temen Hari ini Bener-bener banyak banget Masukan gue suka nih Ngobrol tapi Kayak apa ya Banyak ilmunya ya Sadik ya Iya Gitu Apalagi buat Sadik Apalagi buat Sadik Jadi diem Jadi diem loh Jadi dengerin Jadi dengerin Gak bisa banyak bacot Orang pengalaman nih ngomong nih Jadi buat temen-temen semua Terima kasih yang sudah nonton Kejar setoran Hari ini Gimana hujan-hujan Dingin-dingin begini Gokil nih temen-temen Jangan lupa subscribe Like dan share temen-temen Sadik musik dulu Boleh gak Sadik Oh iya Musik dulu nih Orang tuh sekarang Ada orang bilang Bassnya kurang kedengeran Lu dengernya dari HP Main-main ketua kreasi Biar pecah gendang telinga lu Biar pecah gendang telinga lu Dengerin ya Mau request Nah Boleh temen-temen Jadi kita akan Memutarkan Sedikit lagu nanti Dari temen-temen yang request ya Sadik ya Jadi bisa di request Nanti Kita akan putarkan Silahkan komen Tapi jangan lupa subscribe Like dan share temen-temen Terima kasih semua Gak ada musiknya ternyata Telat dia Lamaan Dari musik temen-temen aja lah Mau lagu apa Temen-temen nanti gue putarkan Selama 4 detik Biar tidak kena copyright Udah Dadah Kejar Kejar Setoranmu Kejar Lakukan Dengan Bahagia Penuh tawas Semoga Telamu Mendapatkan Terima kasih telah menonton